Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mengisi erapor bagi guru mata pelajaran Langkah pertama membuka aplikasi erapor Selanjutnya kita isikan nama kita dengan huruf kecil Selanjutnya isikan sandinya Lalu pilih kurikulum 2013 paket Selanjutnya pilih level pengguna guru Ini tahun acaranya yang mau kita isikan yaitu 2019-2026 Selanjutnya klik masuk Selanjutnya kita klik data kompetensi dasar Lalu pilih mata pelajaran Lalu pilih mata pelajaran kita Kita klik Selanjutnya disini yang semester 1 Ini ada kelas ada semester Yang semester 1 disini statusnya aktif Ini harus kita ubah Karena kita isinya semester 2 Berarti yang dibuat aktif itu semester 2 Yang semester 1 dibuat tidak aktif Ini kita klik edit data kompetensi Nah ini yang aktif-aktif di semester 1 Kita buat tidak aktif Terima kasih telah menonton! Nah untuk yang semester 2 ini kita aktifkan Jadi kita klik yang aktif Kita klik yang bagian kotaknya aja Boleh atau sekitiganya juga boleh Selanjutnya disini yang semester 1 Kelas 8 kita non aktifkan Berarti kita klik tidak aktif Kalau sudah selesai kita klik simpan Selanjutnya kita klik ok Langkah selanjutnya yaitu kita klik rencana penilaian Disini ada rencana nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, PH, PTS, dan PAS Nah selanjutnya langkah pertama kita pilih yang pengetahuan dulu Pilih kelas Pilih mata pelajaran Pilih jumlah penilaian Misalnya saya mengambil penilaiannya 2 Disini kita klik yang P1 nya Disini ada tulis lisan penugasan Saya misalnya pilih yang tulis dulu untuk P1 P2 nya saya pilih lisan Disini menentukan kesebangunan dan kongruensi antar bangun datar Ini tulis sama tugas Tak Sorry Ini tadi tulis sama tugas Nah berarti ini juga saya jendang semua Karena saya memberi 2 tugas 2 penilaian ini Terus untuk yang menggeneralisasi luas dan volume bangun ruang di silangkong Ini juga 2 penilaiannya Selanjutnya klik simpan Oke Oke lagi Selanjutnya rencana penilaian keterampilan Saya pilih yang kelas 9 Pilih mata pelajaran Pilih jumlah Saya mengambil 2 juga Disini penilaiannya ada Praktek, proyek, produk, dan teknik lain Saya pilih praktek Sama proyek Nah disini karena 2 penilaian Saya jendang semua Lalu klik simpan Oke Oke lagi Selanjutnya spiritual Pilih kelas Pilih mata pelajaran Disini ada beberapa putir sikap Karena semuanya saya nilai Jadi Saya jendang semua Tinggal ngeklik saja Selanjutnya Selanjutnya klik simpan Oke Oke lagi Selanjutnya ke putir sikap sosial Pilih kelas Pilih mata pelajaran Disini juga saya jendang semua Lalu klik simpan Oke Oke lagi Selanjutnya Bobot PH, PTS, dan BAS Kita klik Pilih kelas Pilih mata pelajaran Tabobotnya 2, 1, 1 Klik simpan Jangan lupa ini harus di klik simpan Meskipun secara otomatis sudah terisi Selanjutnya klik oke Lalu untuk input data Kita input datanya yang sikap saja Spiritual Pilih kelas Pilih mata pelajaran Lalu disini semuanya baik Misalnya saya mau ganti Disini perdoanya Sangat baik Juga bisa Untuk yang lainnya juga bisa Tinggal klik saja Bagian Segitiganya Lalu kita pilih nilainya apa Selanjutnya Kalau sudah selesai Kita klik simpan Oke Selanjutnya Selanjutnya Sikap sosial Pilih kelas Pilih mata pelajaran Lalu disini misalnya Sikapnya Sama seperti yang Sikap spiritual tadi Bisa pilih sangat baik Bisa baik Bisa cukup Bisa kurang Tergantung nilainya Si anaknya Misalnya ini saya beri nilai Sangat baik Selanjutnya Selanjutnya klik simpan Selanjutnya klik ok Lalu untuk yang input Sikap saja Selanjutnya kita download format Pilih kelas Pilih mata pelajaran Lalu yang kita download Itu format Pengetahuan Kita klik yang download Warna biru Atau download format kosong Selanjutnya Selanjutnya Keterampilan Dan Format PTS Dan PAS Ini kalau sudah terdownload Biasanya keluar disini Ini yang sudah terdownload Keterampilan PTS PAS Yang pengetahuan belum Kita ulang lagi Nah ini sudah keluar Selanjutnya Kita impor Sebelum kita impor Kita isi dulu Yang nilainya ini tadi Kita buka Nah disini Dalam bentuk Excel Kita bisa ngisi Secara offline Kita isi dulu Kalau sudah Nanti kita impor Setelah kita isi nilainya Di formatnya tadi Lalu kita klik Import nilai siswa Yang pertama Import nilai pengetahuan Kita pilih file Pengetahuan Pengetahuan Berarti yang ini Open Selanjutnya Selanjutnya Upload data Selanjutnya Kalau sudah Masuk semua Lalu klik Simpan data nilai Oke Selanjutnya Import nilai pengetahuan Keterampilan Pilih file Keterampilan Berarti KD Yang ini Selanjutnya Open Lalu Upload data Selanjutnya Simpan data nilai Oke Selanjutnya Import nilai PTS Pas Pilih file Yang ini Lalu Open Sudah masuk Lalu upload data Lalu simpan data nilai Selanjutnya Klik Oke Lalu Kalau sudah Import nilai Langkah selanjutnya Yaitu Proses deskripsi Pilih Kelas Pilih Mata pelajaran Setelah ini Kita klik Yang paling bawah Simpan Oke Selanjutnya Kirim nilai Akhir Klik Kirim nilai Akhir Pilih Kelas Pilih Mata pelajaran Disini Sudah masuk Nilainya Semua Selanjutnya Klik Kirim Nilai Akhir Langkahnya Sudah Selesai Berarti Sudah Usai Tugasnya Untuk Mengisi Eraport Bagi Guru Mata Pelajaran Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati